Halo guys, selamat datang kembali di DR Story dan saya masih setia membahas seputar kompetensi pedagogik SKB CPNS tapi untuk kali ini saya akan membahas kisi-kisi atau materi yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik yang sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 sebelum kita mulai membahasnya, saya ingatkan kembali buat kalian para pejuang SKB Guru jangan lupa untuk mengikuti tryout pedagogik part 1 dan part 2 bagaimana caranya? gampang banget kalian hanya perlu subscribe DR Story, lalu buka video kami sebelumnya kemudian komen nomor whatsapp atau alamat email kalian dan kami akan mengirimkan link tryout ke kalian don't miss it guys oke, kita lanjutkan saja ke tema pembahasan kali ini pastikan kalian menonton sampai akhir ya dan jangan di skip karena akan ada kisi-kisi lengkap disertai dengan pembahasannya berikut saya tampilkan dulu peta kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 jadi disini ada 10 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru nanti kita akan bahas satu persatu oke, kita lanjut bahas satu persatu peta kompetensi berikut ini ya guys yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual jadi ada beberapa materi yang berkaitan dengan aspek kompetensi pedagogik yang satu ini yang pertama, karakteristik peserta didik yang intinya guru harus bisa memahami dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budayanya kemudian yang kedua, potensi peserta didik guru harus mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu yang ketiga, bekal ajar awal peserta didik guru harus mengidentifikasikan bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dan yang keempat, materi yang berkaitan adalah kesulitan belajar peserta didik dalam hal ini, guru juga harus bisa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu pada intinya, penting untuk kita mengetahui karakteristik peserta didik karena siswa sebagai subjek pembelajaran merupakan individu aktif maka tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa kita lanjutkan ke standar kompetensi pedagogik yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik otomatis yang dipelajari disini adalah teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran jadi guru harus memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu dan juga menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu hal ini juga sesuai dengan lampiran permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menjadi salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru oke selanjutnya mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu jadi ada pengembangan kurikulum kemudian yang kedua RPP dan langkah-langkah pembelajaran untuk pengembangan kurikulum itu ada memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang diampu menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu memilih dan menata materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran yang terakhir dari pengembangan kurikulum itu ada menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh lanjutnya yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik standar ini berkaitan dengan media dan teknologi pembelajaran atau media dan sumber belajar juga berkaitan dengan strategi pembelajaran disini guru harus 1. memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 2. mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran yang ketiga menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran yang dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan kita lanjutkan ke peta kompetensi pedagogik yang kelima memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran kompetensi ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jadi disini guru dituntut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu kemudian juga berkaitan dengan pemanfaatan jaringan online kemudian mengelola kelas virtual dengan Edmodo nah apa itu Edmodo? jadi ini perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi dan pembinaan untuk guru dan sekolah K12 untuk kompetensi pedagogik selanjutnya mengfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki melalui kompetensi ini guru menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dan mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreatifitasnya jadi untuk bagian ini materi pedagogik yang harus dipelajari adalah pendekatan, metode dan strategi pembelajaran pengembangan pembelajaran pengembangan media untuk model pembelajaran yang selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik di kompetensi ini ada memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun secara lisan, tulisan atau bentuk lain kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan atau permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari penyiapan kondisi psikologis peserta didik ajakan kepada peserta didik dan juga untuk respons dan materi yang berkaitan dengan kompetensi ini adalah konsep dan prinsip komunikasi efektif dalam pembelajaran dan juga strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran kemudian untuk yang kedelapan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar disini guru harus yang pertama memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu yang kedua menentukan aspek-aspek proses dan hasil pelajaran yang penting untuk dinilai dan dievaluasi yang ketiga menentukan prosedur dan mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang keempat mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen yang kelima menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan untuk materi yang sesuai dengan kompetensi ini adalah penilaian pembelajaran next memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran guru harus bisa menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar dan merancang program remedial dan pengayaan yang kedua mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan dan yang ketiga memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk materinya yaitu pemanfaatan hasil evaluasi next one melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran disini ada kata tindakan reflektif atau refleksi apa itu artinya? jadi refleksi itu adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran jadi tujuannya untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung dan yang guru harus lakukan dengan kompetensi ini yang pertama itu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan yang kedua memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu dan yang ketiga melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jadi sesuai dengan kompetensinya materi yang berkaitan adalah tindakan reflektif dalam pembelajaran penilaian pembelajaran dan PTK atau penelitian tindakan kelas nah jadi kita tadi sudah melihat ya ada 10 peta kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai guru berdasarkan permendikut nomor 16 tahun 2007 nah sekarang saya tampilkan materi yang sesuai dengan kompetensi tersebut jadi disini sudah saya tuliskan ada beberapa materi yang sesuai dengan kompetensi pedagogik tersebut silakan bisa kalian baca dan lihat sendiri kemudian pahami dan bisa kalian pelajari Alhamdulillah untuk kali ini kita sudah selesai membahas kisi-kisi atau materi tentang kompetensi pedagogik terima kasih untuk yang sudah belajar bersama jangan lupa untuk mengikuti try out pedagogik part 1 dan part 2 ayo gabung karena kami akan mengadakan try out secara rutin dan buat kalian yang ingin mendapatkan file lengkap dari pembahasan kali ini silakan komen alamat email kalian kalian juga bisa kasih saran kira-kira materi apa yang ingin kalian simak pembahasannya di video selanjutnya oke thank you buat semuanya see ya